Pembangunan IPAL Komunal DS Lebak Muncang perlu dipertanyakan. Pembangunan IPAL Komunal di Desa Lebak Muncang kecamatan Ciwidei Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Perlu dipertanyakan tentang lokasinya. Berikut mengenai tentang pembuatan rencana kerja RK untuk pembangunan IPAL Komunal. Pembangunan IPAL Komunal mempergunakan anggaran dana aloksasi khusus DAK tahun 2021 sebesar Rp 475 juta. Tim Berita 7 pada saat survei ke lokasi pembangunan IPAL Komunal di Desa Lebak Muncang di RU 28. Terlihat kondisi bangunan IPAL Komunal tepat di pinggir sungai. Serta terlihat kondisi fondasi bangunan seperti terlihat terkikis arus sungai Ci Injuk. Kejadian ini telah disampaikan kepada pihak pengawas lapangan Disperkintan Kabupaten Bandung Deden. Rabu 10 November 2021. Rabu 10 November 2021. Ya pokoknya jadi minta limbah itu jangan dibuang kekali ya gitu. Ya ceritanya jadi warga disini kan kalau buang pasorannya kekali. Kalau ada IPAL ini kemungkinan bisa ditampung gitu. Jangan dibuang kekali. Ini alat keberkian kita semua. Berapa tumbak apa hibah kan? Itu kurang lebih 3 tumbak kan. 3 tumbak. Berarti itu posisinya 3 tumbak ya Pak? Iya. Dihibah kan Pak? Iya. Alat pernyataan melalui hibahnya juga. Ada surat hibahnya ya Pak? Oke ya Pak. Berarti Bapak tidak menerimakan cirugian ya Pak? Enggak. Dari batas semua kan. Buat keluarga disini. Berarti Bapak gratis kan? Iya. Pak Panawan Pak? Pak Haji Mama. Haji Mama. RW berapa nih Pak? RW 28. Melalui pesan singkat mengatakan akan menindaklanjuti tentang laporan tim media. Kegiatan ini dilaksanakan langsung oleh kelompok swadaya masyarakat KSM Buni Asik 28 Desa Lebak Muncang. Menurut keterangan seorang warga RW 28 Haji Mamat, 8 November 2021, mengatakan dia menghibahkan tanahnya untuk pembangunan ipal komunal. Kibah disertakan surat pernyataan. Dengan harapan ke depannya tidak ada lagi yang membuang limbah ke sungai. Penggunaan anggaran pemerintah perlu pengawasan dan kontrol dari semua pihak terlebih pengawasan dari masyarakat lingkungan sekitar. Sehingga dapat menghasilkan kualitas bangunan seperti yang diharapkan. Dari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Bahtiar Galingging dan Nengwida, melaporkan.